Hai teman-teman jadi ini kambing-kambingnya mau dimandikan semuanya nah yang paling besar itu dan ini ada salah satu kambing induan yang lagi bunting dan sudah dimandikan jadi ini umur kehamilannya sudah enam bulan ini temen-temen ini masih pas ya Mas ayo si beskoyong ini menter-menter yang ini nah jadi musuhnya sendiri ini sudah besar teman-teman jadi ini sudah sewaktu-waktu beranak kambingnya dan ini lagi dimandikan ya jadi karena cuacanya panas ini jam 10 pagi-an kambingnya dimandikan ini kawes mana pengguna Mas pindu bakal iki ya temen-temen jadi coba lihat perutnya sudah sangat besar ini sudah sewaktu-waktu melahirkan temen-temen jadi dulu diberi dibeli dengan harga seribu ya Mas dibeli dengan harga satu juta masih dolar teman-teman dan disini sudah beranak sekali dan ini mau yang kedua kalinya ini mau dan anaknya ini bagus-bagus teman-teman dan anak pertama itu jantannya sudah besar umur enam bulanan nah ya temen-temen jadi ini kambing pejantannya ini anak dari induan yang bunting ini ini nah ini umurnya 68 ya Mas punjol Piro Oh jadi ini umurnya sudah 8 bulanan yang temen-temen ya temen-temen jadi ini kambing pejantan umur 7-8 bulanan ini kambing induan ini doro ini induan lagi bunting bentar lagi bunting dan yang kembar dua lagi dimandikan itu petina ini bagunnya ini bagunnya kambing induan ini kita mau menemukan ini iya temen-temen cara memandikan kambing itu sangat gampang dan mudah jadi dimandikannya pakai satu bunting tapi biasa ini untuk mencuci pakaian dan hanya perlu dibosok-bosok seperti itu saja apa yang dibosok ini Mas? ini 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 tidak ini kambing induannya ini kambing induannya lagi bunting dua bulanan temen-temen bunting sekitar dua bulan jadi ini kelihatannya ini ini beranak satu kalian nih tapi semua ini nah ya temen-temen jendat kalian semua memandikan kambing itu sendirian jadi kalian langsung saja seperti ini ikan kambingnya lalu dibosok pakai sabun dan langsung pakai selang jadi langsung pakai air menganing temen-temen jadi ini lebih mudah lagi dan lebih cepat dan tips dari saya ya temen-temen jika memandikan kambing itu sebaiknya pas cuacanya itu lagi cerah jadi di waktu pagi hari nah jadi kalau siang itu terlalu panas ya temen-temen tapi kalau pagi kan panasnya tidak terlalu menjengar dan sebaiknya juga kambing itu sering dibandingkan temen-temen jadi seminggu itu dua sampai tiga kali itu lebih bagus lagi karena juga baik untuk kesehatan kambingnya itu sendiri temen-temen nah ini dua kambing betina doro ini temen-temen 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 kira temen di sekitar gimana cerpain gua ini tidak tampil ini tanpa diseparkan yang paling aktif demek yang dikatakan apa yang dikatakan jelek ini sudah experienced selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!